Kita akan menggirikan beberapa sekolah umum, satu di Wartamriana, dan satu di Selaru, dan satu di Antaka Armadan Warturu. Wartmur disini, dia di Tanpa Tanah Kososana. Anuhas, kita punya teman-teman Polri yang selalu awasi keton dalam kelasan kekegiatan ini. Yang kita banggakan, kita punya Ketua Tim, Poli Emrembinan, Sekretaris Tim, atau semua saudara yang kita kasihi dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Baik, ada beberapa hal yang perlu kita tambahkan. Yang kemarin kita pahamkan di teman lolan itu, atau kita memberi semaju karena satu teman satu. Waktu malawang, terus sama lingkaraka di loyang itu, tentu semua sampai di atas, karena lain-lain tarikat jatuh lagi. Jadi, kita hilangkan timuh perangkat di Tanimar ini, mari kita sama-sama bangun negeri yang bertajuk bumi Tuhan lolat dari kita ini. Kita beri maju, berarti khususus bisa berjalan, baik-baik saudara. Atau harus lari, mengejar, ataupun yang tertinggalan yang selama ini orang suhu mendahului. Kemudian sejahtera, berarti program pemerintah. Program pemerintahan pemerintah mulai dari pusat provinsi sampai di kabupaten, benar-benar harus sampai di Bapak Ibu semua di armasi ini. Makanya, program itu mau supaya sampai data base kita itu harus jadi prioritas utama. Ke depan, kalau Bapak Ibu jadi Bapak-Bapak Binsa, Bapak-Bapak Bintang Timmas, dengan Bapak Kepala Desa, Sekretaris Desa, Berangkat Desa, catat inventarisir ketumpung data-data desa itu secara baik, sehingga orang yang dinelayang betul-betul dinelayang, orang yang di pertanian betul-betul di pertanian, tukang ojeknya tetap tukang ojek, yang penggemudi tetap penggemudi, dan lain-lain, sehingga bantuan itu tepat sesat. Kemudian, anak istiadat, kemarin juga kita sudah bicarakan, paparkan di gedung pekarolak. Jadi, masalah ada di, kita memprioritaskan dia, karena Ketung Tanibar ini masih sentakal dengan budaya adat, istiadat. Tapi, sebelum Ketung mulai kampanye, kita harus dengan tim lapor diri dulu di Ketung punya botwa adat, kemudian datang di gereja, Bapak Bintang Semayang dulu, baru Ketung mulai untuk Ketung punya kampanye. Pak Boy Sanamati dan Pak Pringki Limet, dan tim yang kita sebutkan satu-satu. Ketung pun program mengungkulan di bidang kesehatan dulu. Di bidang kesehatan ini, prioritas utama ini bagi Ketung punya anak-anak. Maksudnya, Ketung pun ibu-ibu yang hamil, tiga bulan sebelum melahirkan, berangkah menyehatkan bayi-bayi kita, dan kemudian mencengah stunting, sehingga Ketung puan anak-anak ini berkerempuan, bantung boleh lebih tinggi dari Bapak Abel yang saat ini tinggi. Itu maksudnya di situ. Kemudian di bidang kesehatan juga, bantung pun bapak ibu yang kerja di puskesmas, harus temput bola. Proaktif. Bilang hamil ini, ibu-ibu banyak tertawa, kan? Jadi, itu supaya saya jalan dengan Alkitab, dia bilang bahwa berkembang biaklah kita untuk memenuhi bumi bulan lolat ini. Supaya edipan Ketung punya anggota KPD tambah banyak. Bukan saja 25, tetapi harus tambah banyak. Kemudian, di bidang kesehatan satu lagi itu, ketuaan MOU dengan Universitas Ketimurah Fakultas Kedokteran untuk Ketung setiap tahun putra-putri masyarakat ekonomi lemah. Nilayar, petani, bukan mojek, dan orang miskin lainnya yang ketumbuhan anak pintar dibiayai oleh APBD. Mereka kuliah pedokteran di Hamur, setelah menulis balai yang mengajar balai untuk rawat Ketung pemasyarakat di sini. Mengapa selama ini dokter-dokter yang ada di Tanimbar, mereka pergi tinggalkan agung di Tanimbar karena Ketung tidak bayar dan punya tenaga kerjaan kesehatan secara baik. Hanya Bapak-Bapak punya solusi, atau tidak di Ketung Puan anak-anak putra-putri, armur waktu itu, sampai di Tanimbar secara keseluruhan, supaya dan lulus, dan datang rawat Ketung punya apa saudara sendiri yang ada di otak penegeri dan lemah. Itu di bidang pendidikan. Kemudian, program kesehatan yang satu lagi yang tidak paling penting yaitu program bersih lingkungan. Bersih lingkungan itu lingkungan harus bersih, supaya Ketung Puan desa itu selalu bersih, kemudian penyakit itu tidak ada di dalam Ketung Puan Negeri dan Jemaat itu. Kemudian di bidang pendidikan, di bidang pendidikan, Ketung akan mendirikan beberapa sekolah unggulan, satu di Wartam Riana, kemudian satu di Selaru, dan satu di Antaka Armadan Warturu, Warturu di sini. Dia di tanpa tanah kosong sana. Nah, sehingga Ketung punya konsentrasi tidak selalu kelarat, tapi Ketung juga harus ada di sini, supaya sama di Diambo. Ya, Paso menurutkan ekonomi tidak ada. Sekarang ekonomi di Paso tumbuh, kian hari kian besar, sehingga Ketung mau jadikan daerah ini juga sebagai daerah pertumbuhan ekonomi yang baru, di antara Armah dan Wakmur. Kemudian saya hubungan dengan masalah tanah itu, kita klarifikasi sekali, supaya Bapak Ibu harus tahu. Jangan ada isu bahwa kalau Bapak Beja di Dupati, berarti nanti ya, asyik tanah itu para orang mana itu, wakidah, 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 wakidah. Tidak ada. Tanganlah untuk orang Armah dan Wakmur, tetapi itu untuk orang Armah dan Wakmur. Tidak ada kerumahan menyanggut itu. Kita mau tanya, waktu Bapak Beja di Kapolresi itu, aku bikin isi gratis para orang Adorno, for data saja kah, para semua? Motor-motor yang ada di kantor polisi itu, orang Adorno pun saja, keluarkan semua pun keluar. Itulah jawabannya. Bapak, habis hati untuk semua. Tidak ada hadir untuk negeri ini, negeri itu, dan seterusnya. Ini sebenarnya yang jelas, jangan sampai ada isu, para dosa sepisa. Malah itu Bapak Beja dan Bapak Esai, lalu-lalu harus isi yang disini. Senggambal ini. Jadi, akhirnya harus tahu, antwa puhat itu untuk masyarakat. satu bukti lagi, pada saat Bapak Beja di Kapolresi, Eh, antwa mau pikir di lara, mau pengen 1 Juli waktu itu, antwa aku dapat dengan saudara dong yang ada punya, di ARI, di Tantang, kalau tidak salah. Tapi jangan percaya orang pengunduh, Pak Saudara. Orang tidak mau, supaya itu maju di Janiwar Utara ini. Kejepangan ini, dari 5 calon ini, dan dari Janiwar Utara itu, figur yang mana? Ya, Bapak, BNHS. Maksudnya apa? Pemekaran itu kalau terjadi, Bapak-Ibu, katun di utara ini, bukan saja dapat dia pengenikmatan, tapi di Selatan, sana juga dapat. Karena, kalau Pemekaran 3 tahun lagi, Pemekaran, Tantang, Bapak Utara, berarahi, anggota Dewan, setelah seorang itu, dong akan datang di lara. 9, 9 orang itu akan datang di lara. Berarti kekurangan 9 itu, akan ditutupi oleh, Pak Saudara yang ada di, Tantang, 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 begitu juga, begitu juga, katun punya ASN, ASN yang datang di, lara, kekurangan di sana, dong akan tambah di sana. Lalu kantor besar di, Bapak Utara di sana, satu Bupati, Tantang Bupati itu dia, pegawai misalnya, sekitar 3.000 orang, kekurangan tenaga itu, Ketua Hangat, Ketua Hangat, Ketua Hangat, Putra Putri, Anima Utara Raya ini, untuk menemukan posisi-posisi yang kosong itu. Sarjana-sarjana yang nganggur sekarang, Ketua Hangat, 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 Desa dan Kejamatan, Desa-desa beberapa desa yang akan Ketua Hangat, bukan saja di Anima Utara Raya, tetapi juga ada di Anima Selatan. Kejamatan yang akan Ketua Hangat, Narat itu upahkan bagi Dua. Amat serang keingung jadi satu di Gainara, kelihatan sampai di Anima Selatimu, di sini, Armah dan Watmuri, ketua mencarikan satu. Tadi usulan dari Pak Sudara di Mirumah, di Watmuri, supaya kejamatan ini tetap menirumas, karena Mirumas itu hanya ada di antara Armah dan Watmuri. Kemudian, mengusir sampai di Watmuri, gombong kejamatan satu. Memangin juga, demikian. Dan sampai di Selalu. Dan Pak Ibu tanya, kenapa engkau memegarkan daerah ini? Intinya pemegaran itu mempercepat, atau memperkenalkan-kenalkan dan mempercepat kesejahteraan bagi Ketua. Pak Ibu beliau, kalau delapan kejamatan baru, satu kejamatan itu dia 50 pegawai, berarti Ketua Pusarjana yang nangur 400 orang ini, akan dikali-kali-kali kejamatan-kejamatan terbaru yang ada di sini. Jadi orang datang itu, ketemu saya bicara orang, ketemu bicara program dan kerjaan yang kita ke depan. Jadi jangan dengar, orang datang bilang, ini salah, ini benar, tidak. Waktu manusia ini tidak ada yang benar. Waktu semua salah, makanya mari kita menangis kesalahan itu, untuk merebut terima baru ke depan, yang selalu berguna bagi Ketua Semua. Dari itu beberapa program yang kita sampaikan, nanti setelah ini, atau punya Pak Baudi akan tutup, lalu ada di... Terima kasih telah menonton!